Assalamualaikum Wr. Wb Terutama tentang roda dua sepeda motor Baik pada pertemuan kali ini kita fokus ke sistem pengereman atau sistem rem dari sebuah sepeda motor Berbicara tentang sistem rem, ini mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keselamatan si pengendara Karena rem mempunyai fungsi untuk memperlambat laju kendaraan dan menghentikan laju kendaraan Dan menstabilkan gerak sepeda motor apabila pada saat menikung dan lain sebagainya Baik pada untuk mempersingat waktu kita masuk saja ke topik materi yang pertama Yaitu tentang fungsi sistem rem Satu sebelum kita berlanjak lebih jauh perhatikan gambar Disitu ada lampu merah Sudah jelas sistem rem diperlukan untuk kita menghentikan sepeda motor bila diperlukan Jadi pada jarak berapa meter kita sudah mengantisipasi oh di depan ada apa ini Nah kalau kita sudah mengidentifikasi tinggal kita mau berhenti apa tidak Kalau mau berhenti ya tinggal di rem, nah itu fungsi daripada sistem rem Kemudian pada saat kita berjalan kemudian ada kendala-kendala di perjalanan Kita harus melakukan proses pengereman yang mendadak Nah itu apabila emergensi ada anak bermain bola di jalan Ada orang menyebrang dengan tiba-tiba itu diperlukan dari sistem rem Kemudian mengontrol kecepatan dalam artian apabila kita pada posisi jalan yang menurun Itu diperlukan sistem rem untuk mengontrol kecepatan Kemudian pada saat ditikungan juga perlu kontrol kecepatan Itu fungsi dari salah satu dari sistem rem yaitu mengurangi kecepatan Prinsip kerjanya sebenarnya sangat gampang sekali Jadi prinsip kerja pada sistem rem yaitu bagaimana cara menghentikan sebuah sepeda motor Atau memperlambat laju dari sebuah sepeda motor dengan gesekan asfal dan roda Jadi apabila kita ingin memperlambat sebuah kendaraan maka putaran dari roda harus kita Hentikan dengan cara prinsip kerjanya itu adanya gesekan antara ban dan permukaan jalan Gesekan luncur Kemudian ini gesekan putar Kalau gesekan luncur itu pengereman dengan batang kayu Kalau gesekan putar itu bagaimana cara menghentikan putaran roda Yang menjadi fokus gesekan antara kayu ini dengan roda Tetapi yang pertama ini antara roda dengan asfal Itu prinsip kerjanya Kemudian lokasi rem itu ada dua Menjadi dua bagian Di bagian depan roda depan sepeda motor Dan di bagian belakang sepeda motor Prinsip kerjanya sama Kemudian prinsip kerja pengereman Ini contoh sederhana, paling sederhana daripada sistem rem Ini adalah rem tromol Dan ini adalah rem disk break Prinsip kerja rem tromol Bagaimana kampan secara kedua ini mengembang ke rumah-rumah rem Kemudian disk break itu ada disk yang dijepit menggunakan kapas rem Ini prinsip kerja dari kedua jenis type rem Next, struktur rem tromol Struktur rem tromol ini seperti ini Yang tidak menggunakan disk break itu disebut dengan rem tromol Ini ada pedal Ini pedal Kemudian ini brake level Bisa kita setel Pedalnya bisa kita setel menggunakan baut yang ada di sini Ada batang rem Kemudian ada tuas rem Ada tromol dan ada tutup rem Di dalamnya ada kampas rem Ini untuk rem tromol Ini bisa disetel juga dengan indikator Kampas di bagian sini Ini ada jarum penunjuk indikator Kampas sudah habis atau belum Oke kita next ya Sangat sederhana sekali untuk sistem rem tromol Jadi komponennya cuma ini ada tuas Ada tuas rem Ada pedal rem Kemudian ada ini sebagai penyalur saja dari pedal rem ke tromol Nah ini bagian dalam daripada tromol Kenapa disebut dengan rem tromol? Karena di sini ada sebuah tromol sepeda motor Ini kampasnya Ini tutupnya Brake cam levernya di sini Nah ini yang berfungsi memutar Daripada membuka dan menutupnya kampas rem Kamponennya apa saja? Brake cam Kemudian brake drum Ini di bagian luar Riksu sepatu rem Rik drum ini sama dengan tromol Riksu itu ada kampas rem Riklinning Kemudian ada perbalik Dan ancor pin Ancor pin ini dia bisa membuka dan menutup Sistem pengereman Rem tromol Sistem pengereman rem tromol Dapat dikategorikan menjadi dua sistem Yaitu drum brake Rem tromol Dan disc brake Atau rem cakram Jadi sistem pengereman pada sebuah sepeda motor itu Dapat dikategorikan menjadi dua komponen Rem tromol dan rem cakram Untuk drum brake dioperasikan secara mekanis Dan untuk disc brake dioperasikan secara hidrolik Menggunakan minyak rem Ini gambar rem tromol Ini gambar kampas rem Ini pair Pair balik Cara kerjanya seperti ini Kita jelaskan Cara kerja yang pertama Sebelum bekerja Ada jarak antara tromol rem Dan kampas rem Jadi perhatikan disini Di bagian sini Ini masih ada jarak Ini masih ada jarak Antara kampas rem Ini kampas rem Dengan tromolnya Ini masih ada jarak Nah kemudian setengah pengereman Setengah pengereman disini Perhatikan fokus disini Ini masih lurus Tanpa ada pengereman Ini setengah pengereman Setengah pengereman Kemudian akibat ini Berputar Berputar Maka kampas rem Akan mengembang Dan menyentuh ke permukaan Tromol Ini Pairnya juga akan ketarik Pada saat handle Yang kita lepas Pairnya akan membalikkan Ke posisi awal Ini pengereman kecil Kemudian pengereman penuh Perhatikan Jarak main disini Semakin besar Pembukaan Pedalnya Semakin dalam Kita menginjak pedal Semakin dalam Kita menarik Kuas rem Maka semakin besar Daya putar ini Dan Cengkraman antara Kampas dan tromol Ini akan semakin Besar juga Kemudian pada saat kita lepas Bentuknya seperti ini Kembali ke semula Tromolnya berputar Tromolnya berputar Kampasnya juga Tetap Sangat sederhana sekali Proses pengoperasinya Intinya Sistem rem tromol Itu disini Seberapa besar Kita membuka Sudut daripada Kampas Atau sepatu rem Di dalam tromol Semakin kuat Kita menekan Handle rem Semakin besar Gaya cengkram Antara tromol Dan Kampas rem Tipe-tipe tromol Itu tipe ada Leading dan training Dengan sebuah Kem yang digunakan Untuk menekan dengan Paksa Dua buah rem Yang mempunyai Tanggungan pengereman kuat Yang berfungsi Dari pada Kampas rem tromol Ini yang Leading Ini yang Training Gaya pengereman Searah putaran roda Dipaksa bergerak Oleh kem Ini kemnya bergerak Ini sangat sederhana sekali Dari rekan-rekan Bisa lihat dari Gambar ini saja Sudah paham Jadi apabila Handle ditekan Maka Kemnya ini Akan berputar Dan menyuruh Kampas Mendorong kampas Ke bagian Tromol Ini tromol Tipe Two leading So Jadi dia Kalau kita bedakan Dengan yang pertama Ini hanya satu Yang membuka Kalau two leading Itu dua-duanya Bisa membuka Membuka Kampas Kemudian rem tromol Permukaan luar dari hub Terdiri rata Sirip-sirip Pendingin Jadi Ini Permukaan tromol Salah satu komponen Daripada Sistem rem tromol Di sini Terdapat Apa ya Garis-garis Atau sirip-sirip Karena gesekan Antara tromol ini Dengan kampas Rem yang ada Di dalam Itu menghasilkan Panas Maka Diberlukan Sebuah sistem Pendinginan Melalui sirip ini Sirip ini berfungsi Untuk melepaskan Panas dari gesekan Itu Dan dindingkan Oleh udara Bebas dari Luar Dan Apadapun Pada bagian tromol Terdapat alur Yang berfungsi Ini ada alur Di sini Di sini ada alurnya Ini berfungsi Untuk menyaring Debu dan air Agar tidak masuk Ke dalam Bagian tromol Hilangnya Kemampuan Pengereman Itu karena apa Karena overhead Antara gesekan yang berlebihan Antara kampas rem Dengan tromol Itu akan mengingatkan Lip Berapa Dalam nyeri Dalam nyeri Mau dipenri Cari Gajiannya dapat Tidak masuk ke 62 Tidak masuk ke Tidak Udah Bawa Tukarkan Jadi jika panas Yang berlebihan Yang disebabkan Karena gesekan Yang terus-menerus Antara sepatu rem Tromol Jadi Jangan Jangan Di Pada saat kita berjalan Normal Itu remnya Jangan ditekan terus Terbagian kaki Dan jangan ditarik terus Terbagian kanan Karena akan bisa Mengakibatkan Slip Sehingga Daya Centraman Daya Daya pengereman Sepeda motor Akan menjadi Berkurang Akibat panas Yang berlebihan Dari Prinsip kerjanya Rem Cakram Kita berpindah Ke rem Cakram Prinsip kerjanya Utamanya Menggunakan Hukum Paskal Apabila cairan Ditekan Pada Bujanan Terutup Maka Dia akan Mengalir Kesegala Arah Dengan Tekanan Yang Sama Itu Prinsip kerja Daripada Sistem Rem Tromol Menggunakan Hukum Paskal Cara Kejaran Cakram Pertama Mengandalkan Menjepit Daripada Dis Break Menjepit Daripada Cakram Keteran Minyak Rem Kampas Tidak Menyentuh Piringan Jadi Disini Masih Ada Celah Kemudian Saat Mulai Bekerja Disini Sudah Mulai Menekan Daeran Hidrolik Menekan Melalui Nil Nil Minta As tengahnya Kalau ada As tengahnya As tengahnya Di dalam Saat Mulai Bekerja Kampas Rem Mulai Menyetuh Piringan Rem Gesekan Kecil Gaya Pengereman Juga Kecil Kemudian Pada Saat Bekerja Tekanan Minyak Rem Tinggi Tekanan Gesekan Piringan Besar Gesekannya Menjadi Lebih Besar Gaya Pengereman Juga Makin Besar Ini Ada Sebuah Piston Berada Di Bagian Sini Untuk Menekan Kampas Rem Untuk Keluar Dan Masuk Perhatikan Saja Di Bagian Gambar Apabila Kalian Bingung Dalam Menganalisa Kata-kata Yang ada Di Bagian Kenapa Bebas Penyetelan Penyetelan Kampas Rem Sebelum Bekerja Ini Lebih Jelas Gambar Lebih Jelas Ini Anggap Seja Piston Kampas Dan Celahnya Piringan Cakram Jadi Sebelum Bekerja Piringan Cakram Berputar Kampas Tidak Menyentuh Kebagian Piringan Setelah Bekerja Piston Tertekan Melalui Cairan Hidroliter Sini Ada Minyak Rem Menemukan Piston Dan Kampas 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 Kanan Kiri Sesama Digarakan Oleh Masing Piston Jadi Ada Dua Piston Yang Mencekram Bagian Tengah Daripada Piringan Cakram Kemudian Tiga Single Ini Biasa Banyak Digunakan Pada Sepeda Bum Pada Umumnya Hanya Terdapat Satu Piston Pada Bagian Sisi Luar Dari Sepeda Motor Dan Kaliber Sepeda Motor Anda Ini Bagiannya Piringan Minyak Rem Harus Memenuhi Syarat Sebagai Berikut Tidak Merusak Karat Dingin Memiliki Titik Didih Yang Tinggi Dan Tidak Bersifat Korosi Terhadap Part Sifat Dan Karakter Merusak Cat Jadi Jangan Sampai Daeran Minyak Rem Ini Menetes Kepada Bagian Bodi Daripada Sepeda Motor Kalau Seandainya Dia Menetes Itu Akan Adap Merusak Permukaan Cat Secepat Mungkin Apabila Dia Menetes Pada Bagian Permukaan Cat Maka Harus Kita Bilas Dengan Menggunakan Air Biasa Mudah Menjadi Air Jangan Dicampur Dengan Tipe Lain Dan Yang Pasti Hati-hati Dalam Penggunaan Minyak Rem Jangan Sampai Kena Mata Karena Minyak Rem Ini Untuk Kita Pegang Menggunakan Tangan Saja Dia Terasa Agak Tengah Jangan Sampai Masuk Ke Bagian Organ Keistimewaan Rem Cakram Karena Dalam Posisi Terbuka Maka Panas Akan Mudah Hilang Melalui Udara Yang Ada Di Sekitar Tidak Akan Menimbulkan Self-Energing Tekanan Sendiri Tidak Ada Perbedaan Tekanan Lebih Pakem Jika Piringan Rem Pondisi Basah Haka Air Akan Cepat Kemudian Penampilan Juga Lumayan Bagus Dengan Menggunakan Sistem Rem Cakram Jadi Banyak Pengguna Sebeda Motor Sekarang Yang Masih Menggunakan Rem Thermal Mengganti Sistem Rem Menggunakan Rem Cakram Karena KSD Mewa KSD Standar Minyak Rem Menggunakan DOT Department Of Transportation Dari USA Ini Standar Penggunaan Level Minyak Rem Baik Itu Saja Yang Bisa Kita Sampaikan Untuk Pertemuan Kali Ini Sistem Rem Sampai Sampai Ketemu Di Teori Teori Teknik Kedam Motor Selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Jangan Jaga Kesehatan Di Pandemi Kedam Wb Wb Wb